Informasi lain ya saudara, hampir dua minggu warga di lereng Gunung Semeru bertahan di pengungsian. Bahkan hari ini jumlahnya bertambah. Bagaimana kondisi di pengungsian? Sudah ada Ilham Ardiansyah di pos pengungsian penanggal Lumajang, Jawa Timur. Ilham, apakah betul pengungsi saat ini terus bertambah? Ilham? Ya David, betul bahwa di hari ke-12 ini jumlah pengungsi korban Semeru masih bertambah. Hal ini kami dapati dari data yang dirilis kemarin sore oleh BPBD Kabupaten Lumajang. Bahwa hingga saat ini ada 10.158 pengungsi yang mengungsi di 151 titik di Kabupaten Lumajang. Kemudian hal tersebut juga terasa di lokasi kami melaporkan saat ini yaitu posko pengungsian penanggal. Untuk saat ini ada 222 jiwa yang memadati 11 tenda kemensus di belakang saya saat ini. Memang angka ini meningkat namun belum signifikan. Ada beberapa atau sebagian para pengungsi yang kemudian keluar dari pengungsian ini memilih untuk tinggal bersama keluarga. Namun sebaliknya ada yang awalnya mengungsi di keluarga mereka masing-masing menuju ke pengungsian ini. Kemudian data terakhir yang dirilis oleh BPBD Kabupaten Lumajang yang sebelumnya masih dalam penghitungan saat ini sudah diketahui untuk kerusakan rumah yang terdampak dari erupsi Semeru ini adalah 1027. Tentunya kalau kita kembali membahas terkait dengan peningkatan jumlah pengungsi ini juga masih diimbangi dengan stok logistik yang masih mencukupi yang dikatakan oleh Bupati Kabupaten Lumajang kemarin cukup untuk 1,5 bulan ke depan. Baik dan kalau misal kita membahas terkait dengan evakuasi tentu esok hari menjadi hari terakhir proses evakuasi karena sebelumnya Basarnas sudah memberikan perpanjangan masa pencarian ini menjadi 3 hari dan berakhir pada tanggal 16 Desember esok. Pencarian dari tim Sargabungan ini akan difokuskan ke sejumlah titik ada 5 titik termasuk di wilayah penambangan yang disinyalir pada saat kejadian ini banyak para pekerja tambang yang terjebak di wilayah tersebut. Demikian kita kembali ke studio bersama-sama.